Selamat datang di channel Sumber Belajar, Media Belajar Masa Kini. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, sub-tema 3, pembelajaran ke-6. Masalah Sosial di Sekitar Kita Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, merusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dicumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, buskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendari sepeda motor di tempat yang tidak semestinya misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.